Ayat-ayat yang lain dijelaskan Innallaha layak melusodatuh min gulur Gulur itu terjemahannya berarti apa? Dengan cara yang tidak baik Dengan yang halam dan seterusnya Allah walaam Tapi yang jelas dibanding misalkan Dia harus membantu, membangun bar Ya mendingan sesuatu yang baik lah Begitu kira-kira Nah kemudian pertanyaan dari Pak Jailani ya, dari YBM BRI Manapanya, like keluar ya Nah baik Yang jelas tadi ini usulannya usulan luar biasa Sangat baik sekali Untuk edukasi masyarakat memang Perlu dikembangkan kembali Jadi Kementerian Agama juga salah satu melakukan edukasi Dengan adanya training-training Ini penyuluan zakat di kalangan profesional Yang sebelumnya yang untuk penyuluh Udah sampai 3 atau 4 kali kan Dan seterusnya Memang belum sampai maksimal Tetapi kita bisa mulai Dari bapak yang ada ini Kemudian bisa sosialisasikan kembali Dan seterusnya Bahkan yang perlu dikembangkan adalah Harapannya Untuk pikir zakat ini Memang harus dilakukan Buat kerjasama dengan yang ahli canggih Dalam tech IT Audio visual Anak saya Pak Itu karena nyari film tentang zakat Atau apa tidak ada Akhirnya yang apa lagu-lagu Lagu-lagu apa? Bintang kecil Karena usianya 2 tahun Di hafal itu Tapi kalau sudah sejak kecil Kita ada film tentang zakat Pemahaman zakat Profesi Gimana keuntungan berzakat Apa yang didapatkan dengan adanya zakat Itu saya yakin Kesadaran zakat sejak dini itu Sangat luar biasa sekali Ya artinya bahwa Kusulan dari Pak Zalirani Dari EBMBRI ini Memang sangat bagus sekali Semoga Insya Allah tahun 2013 itu Memang sudah kita usulkan Adanya visualisasi Visualisasi yang kita kumpulkan ini Sekarang ini Dari seluruh bus dan las itu Hasil penyerja mereka Iya Pak Jadi Peluang program Serta foto-foto program Yang mereka kirimkan kepada kita Kita bikin Iya baik Jadi sekarang sudah ada memang Contohnya Supaya masyarakat paham Bukan hanya zakat emal saja Bukan hanya zakat pitrah saja Yang wajib ditunaikan Maka dengan adanya penerbitan buku Dan saya dengan tim teman-teman Dari Kemenang Itu mungkin lagi dicetak Juga ada panduan zakat Nah kemudian Di IMZ Domain Tuapa Juga sudah diterbitkan Yaitu tentang Perti Porho Perti Pori Zakat Bahkan di beberapa situs Dan seterusnya Itu juga salah satu Edukasi Tapi edukasi yang sangat menarik Ketika kita berikan Di tengah masyarakat Apalagi disini Saya dengar informasi Ada kiai-kiai Ya harapannya Berdakwanya Jangan hanya sholat saja Sholat penting Tapi Tidak Dengan adanya zakat Gara-gara kita tidak bayar zakat Kita tertunda Untuk memperoleh kesuksesan Gitu Pak ya Bapak-bapak ibu-ibu yang melakukan oleh Allah SWT Kemudian usulan yang lain Itu sangat menarik sekali Yang dari Pak Zailani Lentak di Jakarta Kita sudah dikomentari oleh Pak Kusadanta Yang kemudian dari Pak Sari Budin Nah Ulama kontemporer memang Lebih cenderung membuka Keran Segala sesuatu yang baik Itu memang dilakukan Baik Oleh karena Ulama dalam pikir tradisional Itu lebih cenderung Hanya Satlet kepada Rasulullah saja Hanya lima objek saja Padahal kalau kita lihat Embryo adanya Istihan Adanya Pemberdayaan zakat Sumber zakat Dikembangkannya itu pada masa Umar bin Hattab Dia tanya pada masa Umar bin Hattab Zakat Itu awal-awalnya Ketika Abu Bakar Rasulullah Kena zakat Tidak dikenakan zakat Ternyata kalau kita coba baca Dalam pikir-pikir Siroh Umar Termasuk dalam Kitabun Amwal Itu tegaskan Ternyata Ketika Buda Jadi komoditas Di kalangan Masyarakat Yaman Masyarakat Arab pada waktu itu Maka Buda Dinyatakan Untuk sumber zakat Cuman kiasnya Bukan kepada hewan Kiasnya kepada apa Perdagangan Karena Buda itu Jadikan komoditas Yaitu 2,5% Jadi kalau sekarang Ulama Yang menyatakan Harta kita Cukup nisab Apa saja Termasuk Tagungan Saham Termasuk kontrakan Itu Pak Sadipudin ya Kalau Pak Sadipudin punya kontrakan 20 Nah tanah nganggur Tanah nganggur Memang ada beberapa Kajian Kalau Tanah yang nganggur Apakah Wajib Ditunaikan zakat Atau tidak Nah ternyata Di antaranya Kiasnya kepada Pertanian Nah Kalau pertanian Itu kan yang Dizakatkan Di antaranya Adalah hasil Hasil panen Tetapi Kalau sudah cukup nisab Ternyata 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 Yang dia berikan Kalau hitungan logika Bisa rugi Bisa rugi Bisa rugi atau untung Pasti rugi kan Tetapi Bill Gates Nyatakan Dia dengan Ber Apa namanya Berpilantropi Memberikan Biasiswa Atau memberikan Bantuan Pada orang yang Membutuhkan Maka Perusahaannya itu Semakin meningkat Semakin Sukses Nah bahkan Saya pernah Membaca Dalam sebuah Penelitian Yang dilakukan Oleh Profesor Elizabeth Dia meneliti Di Amerika Serikat Katanya Ada Pendapatan Orang-orang itu Yang kurang lebih 20.000 US dollar Kalau 1 dollar Sekarang berapa duit 9.000 ya 9.000 Biar gampang 10.000 lah ya Berarti 10.000 Kali 20.000 Berapa Berarti pendapatannya Sebulan orang Gajiannya berapa 200 Juta rupiah Sampai Dia meneliti Orang yang pendapatannya 50.000 US dollar Berarti 50.000 Dikali 10.000 Berapa Berarti 500 Juta rupiah Nah dia meneliti Terhadap 653 orang Yang memiliki Penghasilan 20.000 US dollar Sampai 50.000 US dollar Dia menyimpulkan Ternyata Orang yang Gajiannya Itu Besar Tidak Mempengaruhi Tidak ada Pengaruhnya Terhadap Kebahagiaan Yang dimilikinya Kira-kira Bapak setuju Atau tidak Kira-kira itu Nah Ternyata Dia buktikan Benar Tidak ada Ketika Melakukan Surpay Tidak ada Yang merasa Bahagia Seneng Ternyata Apa yang dilakukan Mereka akan Seneng Ketika mereka Berbagi Kepada orang Dengan Bersedekah Maka Maka ketika Bapak punya Uang Di kantong Bapak-bapak Kira-kira Ada uang Satu juta rupiah Ada uang Seratus ribu rupiah Ada uang Sepuluh ribu rupiah Ada uang Seribu rupiah Kira-kira Mau sholat Jum'at Yang dikeluarin Berapa Pak Jujur Berapa Seribu Seribu rupiah Mohon maaf Kalau Bapak Yang ahli hisab Ahli hisab Itu ahli hisab Yang rokok Itu rata-rata Rokok satu bungkus Berapa Ada yang 10.000 15.000 Anggap 10.000 Rupiah Nah Coba kita hitung Pak Kalau kita Rokok 10.000 Ini mohon maaf Ini cuman kita Belajar hitung aja 10.000 Satu hari Kalau sebulan Berapa Berarti 300.000 Rupiah Ada juga Yang satu hari Dua bungkus Dua bungkus Ada Mertua saya Dua bungkus Iya Padahal Sebagai ketua MUI Tapi karena habitnya Sudah Ahlul udut Nah Kan susah juga Katanya Walaupun ketua MUI Kabupaten Lebak Jadi semasalah ini Di pusat Sudah ada patuhannya Tapi Semasalah Nah Tadi 10.000 Dikali 30 Itu 300.000 Kali setahun 12 Berapa Pak Kira 3.600.000 Rupiah Itu buat apa Pak Itu kita buat beli rokok Pak Buat dibakar ya Coba kita renungkan Tadi Bapak punya uang 1.000.000 Eh Kuarin sedekahnya berapa Seribu Seribu rupiah Dikali Ternyata Solat Jumat dalam sebulan Rata-rata mungkin 4 lah ya Ada yang 5 Ada yang 4 Berarti berapa Pak 1.000 x 4 4.000 rupiah Kita sedekah Satu bulan 4.000 rupiah Itu belum dipotong Kalau kita Solatnya Di Di kementerian Atau di Apa Perusahaan Itu kan liburnya Ada Ada hari liburnya ya kan Jadi Solat Jumat Saya pernah Isi Solat Jumat Cerama di Cijantung Ternyata di SMS Mohon maafu Karena berhubungan Kalender merah Maka dilimukan Solat Jumat Nah ini kembali Berarti 1.000 x 4 Berarti berapa Pak 4.000 Setahun 4.000 x 12 Berapa Pak 48.000 rupiah Beli rokok Berapa Pak Setahun 3.600.000 rupiah Sedekah Berapa tadi 48.000 rupiah Beli rokok 3.600.000 rupiah Sedekah Wah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang perlu kita renungkan Justru dengan kita bersedekah Itu Banyak manfaat Yang kita dapatkan Dijanjikan oleh Allah Walaupun urusan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Hitungan matematik Hitungan secara real Memang ada Banyak sekali Kalau kita mengerjakan yang lain Jarang diberikan ganjaran Yang secara sederhana Secara real Bapak-bapak Ibu-ibu yang melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah kira-kira Jawaban dari saya Yang Sangat penting bahwa Kalau kita berisakat Maka Ibarat kita Diberikan jeruk Ilustrasi yang lainnya Kalau kita diberikan jeruk Pak Kalau ingin makan jeruk Biasanya jeruk Tiapain dulu Pak Langsung dimakan Atau dibuka dulu Pak Dikupas dulu jeruknya Kelitnya Bijinya Dibuang Boleh jadi serabutnya Dibuang Baru kita makan Baru kita akan Vitamin Buat kita Tapi kalau seandainya Kita Diberikan jeruk Tidak berisakat Maka ilustrasinya Jeruknya itu Tidak dikupas dulu Pak Bijinya Langsung ditelan Kayak-kira gimana Pak Pahit ya itu Pak Itu tidak Tidak sehat Buat kita Inilah kiranya Kalau tegaskan Orang yang berisakat Maka dia akan Sukses Siapa itu Orang yang menyucikan Jiwanya tadi Orang yang menyucikan Jiwanya itu apa Tidak ada Rasa khasa Ili hati Dalam jiwanya Senantiasa Dilindungi Dengan ada Sifat Kona'ah Nerima Apa yang Allah Berikan Ketika Kona'ah Dia senantiasa Bersyukur Kepada Allah Syukur Tidak hanya Dengan hati Kita saja Tidak hanya Dengan lisan Kita saja Tetapi kalau ada rezeki Kita Kita dengan bersedekat Dengan bersakat Dan sebagainya Ini saja Semoga ada Mantapnya kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh